Ustadz Eskan Kolbalubes MA, bisakah dijelaskan ke kami saat berkaitan dengan isu ini seberapa jauh menak dikabarkan telah berdiskusi dengan Komisi 8 BPR RI. Apa saja substansi poin-poinnya berkaitan dengan ini dan bagaimana sebetulnya pandangan yang berkembang di dalam Komisi 8 BPR RI, termasuk juga pandangan Bapak secara khusus sebagai representasi EPKS tentang spekulasi publik berkaitan dengan pengelolaan dana haji. Silakan bisa diberikan pengantar perspektifnya, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebetulnya kemarin kami membahas tentang kepastian haji ya. Kita tidak membahas tentang dana haji, karena nanti akan ada pertemuan khusus dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Memang saya pinginnya seharusnya ada yang dari BPKH supaya berimbang. Tapi tidak apa-apa juga, saya mungkin akan sejaskan secara minimal yang saya tahu karena saya juga ikut membuat undang-undang tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi dulu waktu membuat Badan Pengelola Keuangan Haji itu, kan dulunya itu sebelum ada BPKH itu dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu bukan tupoksinya memang untuk mencari uang ataupun mengembangkan modal haji itu. Kementerian Agama itu adalah tupoksinya menghabiskan uang gitu. Ya, Kementerian kan begitu. Makanya kemarin, karena dia tidak punya sumber daya yang mumpuni untuk mengelola dana haji, maka kita bentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji. Akhirnya semua dana haji itu dikelola oleh Badan ini. Nah, Badan Pengelola Keuangan Haji ini, dia tidak bebas juga mengelola uang. Ada persyaratannya pertama harus aman, yang kedua harus syari'i, maka semua dana haji dulu itu kan banyak di bank konvensional. Kita pindahin ke bank syari'ah semuanya dan bank syari'ah daerah. Kemudian juga harus juga menghasilkan keuntungan. Yang gunanya adalah untuk bermanfaat bagi jema'ah haji. Perlu kita ketahui, kalau hitungan Kementerian Agama itu kan haji itu sebetulnya biasanya sekitar Rp73 triliun. Yang dibayarkan oleh jema'ah haji sekitar Rp35 triliun. Nah, yang Rp37 triliun diambil disebut dengan dana optimalisasi. Bukan sebetulnya disubsidi oleh negara, bukan. Tetapi dana jema'ah haji itu yang Rp25 juta itu dikembangkan dana disebut dana optimalisasi. Itu setiap tahun itu sekitar, yang tahun ini ya, karena dana haji kan bertambah terus, sekitar Rp7 triliun lah. Nah, dana haji itu sekarang ada di Rp144 triliun. Itu kan tiap hari bertambah ya, tiap menit kita, tapi nilai bulan ini sekitar Rp144 triliun. Nah, sebagian besar dana ini adalah dulu di jaman Kementerian Agama diinvestisikan di dua hal. Pertama dengan SBSN, seri harga surat negara. Yang kedua adalah ditempatkan di bank-bank syariah dalam bentuk ada akadnya lah dengan itu, bagi hasil itu gimana. Jadi, ya, nape belakangan dengan adanya undang-undang BPK itu, BPK itu boleh melakukan investasi langsung. Walaupun investasi langsung itu belum besar sekarang, karena kayaknya mereka belum, apa namanya, belum begitu besar. padahal undang-undang sudah boleh. Investasi langsung itu kan gunanya supaya mendapatkan untung yang maksimal, supaya biaya haji itu murah. Tapi sekarang, sebetulnya boleh dia melakukan investasi terproksi syariah, pasar uang syariah, BNM, UKM, SDHI gitu ya. Tapi, sekitar mungkin 63% itu sekitar itu, banyak dia memang di SBSN. Nah, kalau kita lihat, jadi, ada anggapan bahwa seolah-olah dana haji itu sudah habis, nggak ada lagi, nggak liquid. Dana haji itu, menurut saya itu paling liquid. Kenapa? Pertama, dalam undang-undang kan, dia harus menyiapkan dana siap itu dua kali pelaksanaan haji, jadi sekitar 30 triliunnya. Dan kalau kita itu, yang liquid itu ada sekitar 53 triliun itu di bank-bank syariah. dan dia tiap tahun kan ada untungnya sekitar 7,8. Sekali pelaksanaan haji, kalau hajinya 220 ribu ya. Kalau hajinya cuma 30 ribu, yang kecil gitu. Kalau kita lihat, kenapa dia, saya bilang lebih liquid? Karena kan, SBSN itu adalah pasar sangat liquid kan. Dia bisa diperdagangkan, itu SBSN itu ya. jadi anggapan bahwa negara memakai uang itu untuk infrastruktur, itu sebetulnya ada salah persepsi. Karena BPK itu, dia independen mengelola dana itu. Di SBSN itu kan pasar-pasar terbuka, semua orang berlomba-lomba, itu ada penjualan SBSN itu pun bisa naik turun harganya kan. Bukannya dia mudah itu juga bersaing juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi, nah sekarang itu, kita inginnya memang ke depan itu. BPK itu masuk ke investasi yang menguntungkan. Pemanya, kan selama ini hanya dapat margin ya. Sedepan itu, pemanya kalau dia beli, pemanya pelabuhan, pelabuhannya itu nilai pelabuhannya jadi mahal ke depan. Bukan hanya untungnya, value-nya harus ada. Tapi BPK itu memang belum percaya diri, karena mungkin di dalam undang-undang, mereka itu tanggung rente gitu. Jadi, karena kerugian mereka harus bayar. Memang itu juga tidak lazim juga dalam perusahaan. Orang disuruh tanggung rente. Kecuali orang moral hazard itu diinikan, boleh di, orang itu dituntut secara hukum ya. Jadi, dan di dalam semenjak ada undang-undang itu, kita sudah membuat dengan sistem dengan virtual account. Jadi, intinya sebetulnya dulu. Kan banyak dana haji itu, kalau dia tidak pas cara menghitungnya, bisa saja, mumpamannya, jam haji yang akan datang itu, keuntungannya diambil oleh yang sekarang gitu, kalau enggak ini. maka dengan virtual account itu, setiap jam haji itu, dia punya account, keuntungannya dibagi kepada dia. Tapi memang belum 100% keuntungannya, dia masih ditahan sebagian. Karena, selama ini kan, masyarakat pingin sebetulnya haji itu lebih murah gitu. Lebih murah. Nah, itu kan terpaksa ada, ada, apa namanya, harus disubsidi dari dana haji itu gitu. Nah, ke depan itu, makin lama kita ingin dana virtualnya itu makin besar. Jadi, nanti ke depan gini, Pak Iskan, saya menitipkan uang 25 juta, dalam 10 tahun, saya untung 25 juta, pahamannya, di rekening saya. Jadi, uang saya 50 juta. Berapa biaya haji tahun ini? Pak Manya, 60 juta, berarti saya tambahkan, 10 juta lagi. Itu dana virtual. Jadi, ke depan ini memang, haji itu dia harus, pengelolaan dananya itu seperti asuransi. Memang karena dia dananya besar, dia harus melakukan investasi jangka panjang. Apalagi kalau, umpamanya, perusahaan yang bagus, umpamanya, jalan tol di Jakarta, itu bagus untungnya gitu. Jadi, tidak bisa orang seenak-enaknya, ini ada infrastruktur bayar gitu. Nggak bisa, kalau infrastrukturnya nggak menguntungkan, ya nggak boleh. Pak Manya, infrastrukturnya di Papua, nanti uangnya macet gitu. Jadi, sedangkan uang jemaah itu harus aman. Secara umum, ya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti lebih enak dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alasan primer, pembatalan haji 2021, apa Ustaz? Pembatalan itu, ya, kalau yang dikatakan Menteri Agama, pertama kan, Saudi belum memberikan izin supaya Kementeri Agama datang ke Saudi melakukan tanda tangan, ya kan. Memang biasanya begitu, haji itu kan tantangan antara negara. Yang kedua, belum dibuka akses. Akses itu kan biasanya bisa gitu-gitu kan. Baru yang ketiga, masalah waktu yang sedingkat. Jadi, alasannya sampaikan Menteri Agama, ya itu. Bukan saya, Menteri Agama. Seberapa jauh Komisi 8 mempertanyakan itu ke Menteri Agama, terkait dengan alasan pembatalan haji 2021 itu, Ustaz? Kalau saya bilang kan, memang Saudi kan belum memutuskan jumlah kuotanya, kuota haji, ya. Jadi, seharusnya memang kita harus menunggu menunggu supaya connect gitu antara kita dengan mereka, ya. Sebab memang kita juga belum tahu jumlah jemaah haji kita, kan. Dan tahu saya memang setiap tahun itu kan jemaah haji khusus itu mereka punya jatah sekitar 16 ribuan, ya dari 221 ribu itu jemaah haji khusus itu dapat jatah 16 ribu. Memang mungkin di Saudi kan belakangan itu dibilang, saya baca di website-nya Saudi itu mereka bilang kemungkinan tahunnya haji hajul fonadik saja, haji hotel, maksudnya itu istilah, haji itu kan ada dua, haji, biasanya tinggal di apartemen, kemudian ada tinggal di hotel. Kalau istilah kita itu haji khusus lah, gitu ya. sebetulnya bisa juga kita asal Kementerian Indonesia membuka aksesnya, apapunnya kan kita berangkatkan haji khusus, tapi mungkin ini agak sensitif ya, karena mungkin ONH akan protes juga, kalau haji khusus berangkat, mentang-mentang lebih mampu kami enggak. Ini memang dilema juga bagi 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 pemerintah mungkin ya, walau anglam ya. Jadi maka saya, kalau amannya menurut saya memang kita tunggu dulu kebijakan pemerintah berapa jumlahnya, baru kita tanggapi. Kita mampu enggak berangkat ini, kalau mampu berapa? ONH biasa, kira-kira ini ONH khusus, kalau ONH khusus pasti mereka siap, ya kan? Karena mereka kan sudah biasa, cari tiket sendiri, urusan di penerbangan, semua mereka sudah biasa. Karena selama ini jamah khusus itu kan pemerintah enggak mengurus mereka kan, cuma ngasih akses saja. Kalau ONH biasa kan ada pembinaan, ada ininya, kalau mereka kan jamah khusus itu berangkat aja mereka. Pembinaan juga mereka yang melakukan, nyewa hotel juga mereka, karena hotel juga kan konon katanya itu jamah khusus itu sebagian mereka sudah nyewa hotel tahun kemarin, kemudian gagal. Itu kan tinggal dibuka itunya, kalau ada itu ya. Seperti itu, yang kita lihat ya. Ya mungkin pemerintah punya pertimbangan itu. Ya, kalau informasi berterkait dengan apa, bahwa mana pertimbangannya terkait dengan penanggulangan COVID-19 seperti apa, itu ya boleh saja kan, pemerintah meyakini seperti itu perlu kemarin COVID-19. Kalau mungkin, kalau ke Saudi kita tidak bisa tidak bisa mengatasi, tapi sebetulnya kan gini, ajikan sebabkan dengan Arabi ya, mereka juga bertanggung jawab kan, protokolnya, rumah sakitnya juga sebagainya, pasti mungkin jamah khusus itu sedikit, dibuat sedikit supaya bisa, kalau terjadi masalah COVID-19, dia bisa mengendalikan kan gitu, jangan sampai tiba-tiba orang tidak tertangani, itu mungkin itu. Tapi menurut saya itu, kalau masalah kesehatan itu, ya memang kita di Indonesia, kalau di Saudi kan sudah, dan betulnya masyarakat itu kan kita tidak tahu perasaan masyarakat, masyarakat kan hanya ingin tahu kita kalau melakukan satu alasan itu mungkin yang yang mudah mereka pahami, kira-kira begitulah ya. Kalau masalah kita takut masalah, kalau mungkin negara lain masuk ke Indonesia, mungkin juga karena kita kebijakan pengelolaan COVID-19 ini tidak konsisten, tapi kalau di Saudi menurut sebagian itu justru lebih ketat gitu, seperti itu ya. Tapi ini kan kebijakan itu kan kebijakan di tangan pemerintah kan. Ya, seberapa saat hak konsesional dan kewajiban konsesional sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat di tengah spekulasi publik yang sekarang ini berkembang terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah oleh khususnya Komisi 8 DPR RI terkait dengan perkembangan kebijakan pengelolaan haji ini, saat? Ya, kenapa kebijakannya? Tadi awalnya tidak kering-aran? Ya, seberapa saat langkah-langkah untuk memenuhi hak konsesional maupun kewajiban konsesional DPR RI di dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, rakyat yang sekarang ini berkembang berbagai spekulasi publik terutama pengelolaan dan haji, untuk mengontrol langkah-langkah kebijakan yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah di dalam kaitan haji ini, saat? Ya, kan gini, kan sebetulnya memang pelaksanaan haji ini kan sebetulnya itu tugas negara ya, negara di situ kan bukan hanya kementerian agama kan termasuk juga kementerian luar negeri, kementerian kesehatan dan lainnya ya itu di bawah presiden lah kalau kita kan kita DPR itu sifatnya itu adalah lakukan controlling controlling itu dari segi anggaran kemudian dari segi pelaksanaannya ya nah sebetulnya kalau sudah terjadi haji itu baru kita memberikan masukan-masukan ini kan pemerintah mengambil sikap dia tidak diajak haji ini dengan pertimbangan tadi tiga-tiga alam itu ya jadi masyarakat sih boleh saja meminta supaya tuntutan dia secara apa boleh saja ya tapi kita melihat memang bagi pemerintah lebih masalah tahun ini tidak dicerakan haji dengan dengan pertimbangan yang diungkapkan tadi itu tiga ya nah itu tinggal masyarakat disosialisasikan ke masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu ya dalam tanda kutip ya menerima gitu ya ini masalahnya kan menurut saya itu harus diakinkan masyarakat bahwa negara hadir dalam pelaksanaan CRCR agama yang apalagi sudah dua periode ini sudah tidak ada haji kemudian antri yang sangat panjang menumpuk gitu kan itu kan harus memang pemerintah harus melakukan satu yang disebut dengan apa namanya sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat itu yakin bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik gitu ya ya terakhir saat mungkin apa yang penting ingin antum sampaikan saat dalam kaitan dana dalam kaitan haji 2021 yang batal ini saat kepada masyarakat kepada rakyat ini semuanya oh ya kalau kita sih dari PKS itu cukup prihatin lah prihatin dan semoga masyarakat juga mempersiapkan diri untuk haji tahun depan mudah-mudahan jemahnya masih sehat bisa melaksanakan haji dan juga apa namanya menanggapi menerima masyarakat-masyarakat jadi tempat masyarakat sabar dan apa entabah semoga tahun depan bisa haji lagi gitu ya amin 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 ya robbal amin ya jasa kelahiran Ustadz Iskan kolbalu BSMA selamat bisa menjalankan tugas berikutnya Ustadz